Penjabat Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki, melakukan pertemuan dengan Panitia Besar PON 21 2024, Aceh Sumun, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh pada Jumat 4 Agustus 2023. Dalam pertemuan itu, tampak juga hadir oleh perwakilan dari kementerian terkait. PJ Gubernur Aceh juga didampingi oleh Sekretaris Daerah Aceh, Asisten Pemerintahan Keistimewan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh, dan sejumlah perwakilan dari Kabupaten Kota Saaceh yang ikut terlibat sebagai tuan rumah. Dalam pertemuan yang membahas persiapan pekan olahraga nasional Aceh Sumun tahun 2024 tersebut, tampak juga dihadiri oleh anggota Komisi 10 DPR RI, Iliza Saadudijamal, Ketua Umum Koni Pusat Legen TNI Purnama Marciano Norman, Wakil 1 Ketua Umum Majen TNI Purnama Suwarno, Wakil 2 Ketua Umum Majen TNI Purnama Sudarmo, Sekretaris Jenderal TB Ade Lukman. Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki mengharapkan dukungan semua pihak agar penyelenggaraan event olahraga 4 tahunan itu dapat berjalan dengan lancar, terutama dalam persiapan pembangunan infrastruktur venue ragam cabang olahraga yang masih harus dilakukan renovasi. Ketua Umum Koni Pusat Marciano Norman mengaku optimis, penyelenggaraan PON 21 Aceh Sumut akan sukses digelar pada September 2024 mendatang, tapi dengan syarat harus benar-benar dipersiapkan sematang mungkin di tahun ini. Ia juga menilai, di bawah kepemimpinan Ahmad Marzuki sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional 2024 wilayah Aceh akan berhasil menyelenggarakan event ini dengan menghadirkan ke-38 provinsi seluruh Indonesia. Terima kasih.